Ya, hanya dengan satu tiket Anda menonton 21 film Marvel Cinema Universe Yo, what's up? I'm RizkyVS and welcome to my video Ya, pada video kali ini sebenarnya ini gak terlalu penting gitu ya vlog kali ini Karena ya, saya sudah menonton tentang ya, sudah menonton film Endgame yaitu Avenger ya, pasti pada tau lah ya Tapi bedanya itu kenapa bikin video pertama kali Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah subscribe karena ini sudah mencapai 1290 berapa gitu lah, hampir 1300 Karena di segmen kali ini kita akan membahas tentang film yaitu Movie Review Avenger Endgame It's not about how much we lost, it's about how much we left and we are the endgame now So ya, pada video kali ini sebenarnya ini gak perlu dibicarakan gitu ya Karena orang-orang pasti ada yang sudah nonton, ada yang belum pasti So bilang hashtag no spoiler, no spoiler Bullshit itu namanya Kalau don't spoiler atau jangan spoiler Harusnya segera nonton ketika hari pertama atau hari kedua Atau jam tayangan kedua, jam tayangan sebuah-sebuahnya Ya, soalnya dalam satu hari, studio, semua teater gitu ya Pasti menayangkan Avenger Endgame Dan pasti semua orang sudah pada booking di hari pertama Bahkan hari kedua, di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hal yang unik dari film Endgame Tentunya ini bukan spoiler, tapi semua pertanyaan unik yang didapat dari Infinity Ward Akhirnya terjawab di Endgame Entah ini spoiler atau bukan, ya kalau kalian menganggap spoiler Ya, buruan nonton aja lah Atau get out from this video Oke, so, ini karena excited Karena hanya dengan satu tiket aja Oh ya, by the way, saya memesan dua karena Beda studio, bukan, beda hari maksudnya Ini yang tadi dan ini yang beberapa hari yang akan mendatang Kenapa saya menonton dua? Karena ya, yang ini saya pesan di video pojok kanan atas Yang free, 0% kalau ini bayar Tapi bayar juga tetap gratis Ada pojok soalnya Hanya dengan satu nonton Hanya dengan satu tiket ini Anda sudah bayangkan seperti menonton 21 film Marvel Universe Cinematic Universe Ya, hanya dengan satu film ini Jadi, dari 2008 sampai 2019 ini Wow sekali Kalau tidak tahu ceritanya Tapi pastinya harus nonton yang paling penting itu yang Infinity War Pastinya sudah pada nonton Blu-ray ini sudah di mana-mana Jadi, di video ini kita fokus ke hal yang unik di Avengers Endgame Mulai dari sequel pertama Pastikan pada nanya ketika di Infinity War N-Man ke mana? Sudah terjawab di N-Man and the Wasp Ya, berada di Quantum Realm Sudah gitu kan Terus, Kling atau Hawkeye Ada di mana ketika Infinity War? Jawabannya bersama keluarganya Karena di trailer juga ada Jadi, ini bukan spoiler, oke? Cuman, yang bikin saya uniknya Gimana si N-Man di N-Man and the Wasp itu kan terjebak di Quantum? Bisa keluar Bisa keluar di Endgame Karena ada trailer-nya juga Yang, bener-bener Yang videonya itu kayak We met a few years ago Kita sudah bertemu beberapa tahun yang lalu Ini Germany, Airport Yang kayak gitu Jawabannya adalah Ada tikus ngelewat di mobil truk Yang sudah masuk garasi Selama 5 tahun Wow sekali Dan 5 tahun ini Bagi N-Man atau si Scott Lang-nya itu Cuman 5 jam Di Quantum Realm-nya Wow sekali gitu kan Dan yang kedua Hal yang unik selanjutnya adalah Kenapa Bruce Banner tidak pernah ada Di trailer atau di action-nya Bahkan yang di jetos kayak gitu Yang di tangan pada umpul gak ada Padahal spoilernya sudah bertebaran di Tokopedia Di semua brand-brand merchandise Avenger lainnya Dan jawabannya Holt berubah menjadi revolusi Bruce Banner Jadi badannya Holt Akalnya Bruce Banner Dan itu sudah terjawab Dan fakta kedua Yang paling unik menurut saya Ketiga Ketiga adalah Kenapa si Thor Gak ada di trailer Atau Captain Marvel Gak ada di trailer Ketika adegan Yang pada-pada ngumpul Soalnya bareng sama Bruce Banner Ternyata Si Thor Konyol gitu ya Dewa Dewa petir gitu ya Dikenal Ketika udah merasa kehilangan apapun Pensiun Malah main Fortnite Gak main Fortnite sih Cuman ya Dia main Fortnite Tapi menan Apa Mengadang-adakan bahwa Dianya itu Dewa Padahal di dunia game Mereka gak ada pada tau siapa Dewa gitu kan Malah ada Fortnite Sama yang temen yang batu-batu yang di Ragnarok gitu lah Yang pasti tau Terus Captain Marvel Yang paling menurutkan 4 Yang ditunggu-tunggu Di Captain Marvel itu Karena kekuatannya Terus kayak kemampuannya Dan rambutnya yang ketika Ditutup itu kan langsung Gak kayak dibengket gitu Gimana Pokoknya gak ada rambutnya lah Ketika pemake topeng Eh di endgame Ternyata Captain Marvel Dicukur rambutnya Jadi kayak cowok Ya Kayak cowok Ya kalau ada fotonya Di sini gitu ya Itu Menurut saya Unik tapi Aneh gitu ya Terus keempat Eh tadi yang keempat Yang kelima Ini udah masuk ke tahap Dimana mereka As Avengers Udah berkumpul Ada dimana mereka sudah Bukan paham Udah percaya Bahwa dengan Time Travel Ya Time Travel sudah terkonfirmasi Terjadi di endgame Jadi ya kalau orang-orang Belum tau ya Nonton aja Film-film jadul lah Kayak Back to the Future Atau apalah Pasti sudah ada Tapi yang uniknya Ketika Keempatan Travel terjadi Ada suatu karakter Dimana Dari masa depan Ketemu karakter Di masa Lalu Seperti Seperti beta Ong di New York Ya pasti sudah terkenal Itu teori Atau apapun Dan dia Terkonfirmasi Semua Avenger Pindah Atau move on Gak move on Kembali ke masa lalu Kembali kemana Mereka Saling Ber Bukan bertempur Pokoknya ya Menyelamatkan Batu-batu itu Dan satu yang Tidak saya ketahui adalah Ketika di Battle In New York Ya Battle Only New York Hanya ada satu Infinite Stone Yang gak pernah ada Yang dicari Time Stone Yang masih dijaga oleh Yang perempuan Yang botak itu Tapi belum jadi Belum ada Doctor Strange Di situ Tapi udah Seolah-olah ada Jadi udah ada Di bumi Sudah lama Padahal di Battle Avenger pertama Yang Battle New York Itu Apa Musuhnya itu Loki Tesrap Sama Soul Yang di Age of Ultron Yang si Vision itu Dan yang uniknya itu Pas disana Si Captain America Itu ya Captain America Ketemu dirinya sendiri Dan bertarung Ketika di Ini Yang gengepnya itu Ya Kayak musuh Ya sama dirinya Sendiri Kalau yang lain Tidak ketemu Kayak Thor Tidak ketemu Tidak ketemu dirinya sendiri Cuman Siapa yang Ketemu lagi itu Kayak Iron Man Iron Man Tidak ketemu secara langsung Hanya Sepintas doang Jadi kayak Perannya itu Belakang-belakang Terus dan yang terakhir Ketika sudah Mengembalikan keadaan Udah 5 tahun Kemudian Terus dibalikin lagi Ternyata Kenapa Bisa ada Thanos lagi Sebenernya di awal Thanos itu sudah mati Sebelum 5 tahun kemudian Tapi Avenger Mengembalikan keadaan Tetapi Si Thanos dari masa lalu Kembali ke masa depan Serentak langsung Pas sudah kembali Jadi yang terjadi Adalah Satu tiket ini Memperlihatkan 21 film Atau 22 Bersama Captain Marvel 22 film Marvel Cinematic Universe Mulai dari Iron Man 1 2 2 3 Hulk Hulk Thor Captain America Terus siapa lagi Kayak yang ada di Civil Winter Soldier Terus itu Doctor Strange Yang pasti ada Terus Guardian of Galaxy Captain Marvel And Man And Wasp Sama si Hope Juga ada Dan Yang paling uniknya Ketika Spider-Man Datang Ada Itu siapa Poper Yang istrinya Iron Man Pops Pepper Pokoknya itulah Pepper Pops Pokoknya itu Memakai Iron Suit Dan itu Wow sekali Soalnya disana Ada pertorongan Epic Oh iya Dan yang di Thor Ragnarok Yang Valkyrie Pada ada Terus yang Adiknya Black Panther Ada Terus Ya pokoknya banyak Scarlet Witch Ada Itu adalah pertarungan Epic Dimana semua Perempuan Hero Kecuali satu Natasha Karena udah Sine Ada dimana Pertarungan semua Cewek disana Bertarung melawan Pasukan Tenos Ketika Sudah terjadi Dan hanya ada Satu yang bikin saya Wow sekali Ketika si Thor Kembali ke masa lalu Yang satu Dipikirannya apa Pengen Kembalikan Ibunya Yang sudah meninggal Tapi tidak Kepikiran Mengembalikan si Loki Si Loki Tidak kembali Soalnya Tidak ada Tidak ada Loki Dia hanya ketika gini Yang satu Ngambil Strongbacker Yang satu Ngambil Palunya Jadi palunya Masih bisa diambil Dari masa lalu Ke masa depan Dan ketika Sudah ada palunya Dia lebih memilih Strongbackernya Dan palunya Bisa digunakan Oleh Karena sudah Kuduga Digunakan oleh Kapten Amerika Wow Sekali gitu ya Kapten Amerika Precise shieldnya Dan Palu Thor Tapi bisa digunakan Dan itu membuat Sebuah Pertunjukan Atau pertempuran Yang Diluar Jangkauan Karena ya Jadi ending Avengernya itu Gak terlalu Nyesek juga sih Cuman ya Nyeseknya itu Yang pertama Di trailer juga Sudah diberitahu Ketika ada di Bagian scene Dimana Whatever it takes Orang yang menyebut Atau dialogue Yang menyebut Kata itu Ada tiga Pertama Thor Eh 4 Thor Eh enggak Thor kalau Ngeseng gak ya Iron Man Kapten Amerika Dan Natasha Dan disusul Ada konfirmasi Tiga-tiganya Berakhir di film ini Ya kecuali Kapten Amerika Belum sih Soalnya Kapten Amerika Belum Meskipun Ya sama lah Dianggapnya Gone aja Cuman ketika Di endingnya Hanya ada Satu pertanyaan saya Ketika Kapten Marvel Ada Kenapa Pertarungannya Itu kayak B aja Karena Ketika orang-orang Mengharapkan Kapten Marvel Bisa mengalahkan Thanos Jawabannya adalah Bukan Kapten Marvel Yang mengalahkan Thanos Tapi Adalah Yang meninggal Ya Kapten Marvel Sebenernya bukan Berperan penting Ya dalam film ini Karena ya Yang paling penting Sebenernya itu Ant-Man Ketika pertama kali Mereka move on Itu pertama kali Karakter yang muncul Ant-Man Kenapa Scott Lang Karena dia yang Tahu teori Padahal dia Gak terlalu pintar Dan ketika Sudah tahu teori Time Machine Dia sendiri gak nyadar Bahwa yang diomongin Itu Time Machine Atau Time Travel Dan ketika Ke Tony Stark Ke Bruce Banner Itu masih Berstahil Dan ternyata Tony Stark Dan Bruce Banner Kerjasama Kapten Amerika Dan damai Dan Percobaan pertama Scott Langnya Berhasil Tapi Tidak Tidak bersama Scott Lang Tetapi Diuji coba pertama kalinya Itu oleh Klein Karena dia ingin Bertemu kembali Keluarginya Untuk membuktikan Bahwa Masih ada Kesempatan Itu benar Seperti itu Jadi Captain Marvel Scene nya Cuma di awal Yang masih Rambutnya panjang Yang ada di trailer Gak ada gitu ya Di trailer Soalnya gak ada Ketika udah Potong rambut Udah Itu doang Pas di ending Yang Time Travel Gak ada Captain Marvel Jadi Captain Marvel Gak berperan penting Dalam endgame Ataupun Semuanya Gak membantu Infinity Stone Cuma membantunya Itu cuma Di ending doang Kayak Nganculin kapal BES Gitu doang Udah Lahin Thanos Gitu nya Gagal Soalnya Thanos Dikalahkan Bukan gara-gara Captain Marvel Tapi gara-gara Yang Tiga itu Salah satunya Gak tiga-tiganya Soalnya yang satu Udah mati Cuma di gini doang Langsung berubah Sekian saja video hari ini Kali ini Jangan lupa jika kalian suka Video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Ya kalau dianggap Spoiler Gak tahu ini akan di edit Atau tidak Yang penting Mencoba mencurahkan Hasil dari Fantastiknya Ini movie Yang ditunggu Dari 2018 Tahun lalu Tadinya itu Mau giveaway Tapi ya Berhubungan Viewernya itu Masih Naik turun Gitu ya Tapi Lumayan gitu Dalam Akhir-akhir ini Sudah jarang upload video Tapi Viewer naik gitu Hanya gara-gara satu Tix ID Dan MTix So I'll see you guys Di next video Untuk giveaway nya Mungkin di next video Entahlah Mau tentang apa Cek aja di Video pojok kanan atas Atau Pote aja di Pojok kanan atas Tadinya itu Mau giveaway saldo Dana aja Gitu Kalau enggak Pocher Pocher Makan KFC Karena dapat endorse Bukan endorse Cuman ya Itulah Pocher KFC lumayan Senil 50 ribu Untuk 2 pemenang Kalau enggak 2 tiket Untuk nonton Tadinya 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 Terima kasih.